kita kembali di Candi Prambana bersama keluarga si Dun ini di depannya kita sedang pakai payung payungnya tidak tahu kenapa ya begitu masuk ke hujanan kita ya jadi kita terpaksa sewa payung seharga Rp10.000 saja payungnya kecil gak ada payung besar? eh banyak sekali banyak sekali petang petang payungnya di tempat banyak sekali orang-orang siun-siun perdatangan menggunakan payung payung ayo payung 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 ini payung ini payung ini payung payungnya payung kuning yang gak punya baju ayo semua pakai payung semua pakai payung ya ini Pak Ojeknya lama banget bagus sekali pemandangan coba kita putar ke arah Candi ini Candinya keren ini bapaknya lari-lari oh ini bapaknya lari-lari ini menuju ke kita nah ini satu lagi terima kasih kita dapat satu lagi payung buat kakak nah ini kita sudah berdua kamu menunjukkan perjalanan kamu sama kakak kita sama kamu di belakang kamu di belakang kamu di belakang kamu kan kecil gitu nah ini bersama adik kecil adik-adik kita menuju ke Candi Prambana ini mitosnya kalau masuk apa pak mitosnya mitosnya kalau masuk bayar itu fakta bukan mitos itu fakta atau mitos kita buktikan masuk ini ini pada ada pinggernya ada pinggernya pengaman awas di situ dulu payungnya bisa nggak masuk ada penjagaan eh kalau dibuka lagi suara bisa nggak masuk ada pinggernya pengaman awas yuk kita menuju ke puncak Candi sama adik kecil kalau baik-baik kecil waktunya aku bisa lihat itu tapi aku berhenti dulu berhenti dulu stop puter no puter no tapi selfie berhenti nah iya selfie saya tadi-tadi berapa hujannya mulai deras terdengar suara-suara lesung dipukul itu berarti tangannya orang-orang tidak pada bangun terdengar suara-suara